Hai para pecinta bola selamat datang di channel saya. Di sini kita membahas berita bola hari ini atau berita bola terbaru. Baiklah, ayo ke pembahasannya. Legenda Manchester United Gary Neville tidak yakin mantan timnya akan finis di 4 besar EPL. Bagaimana komentarnya? Ayo disimak video ini. Beginilah komentarnya. Saya rasa Manchester United tidak akan finis di posisi 5 besar. Yah, memang musim lalu mereka membuktikan jika saya keliru. Setelah mereka mengalami musim dengan buruk, di sisi lain Chelsea memiliki deretan pemain muda berbakat. Masalah terbesar mereka adalah posisi penyerang tengah dan risiko apabila Thiago Silva harus absen. Chelsea tidak jauh dari posisi tersebut apabila mendapatkan penyerang dan back tengah baru. Walau telah menghabiskan 1 miliar pounds, mereka nampak masih membutuhkan 2 pemain baru. Bahkan, saya rasa dibanding MU Chelsea memiliki peluang yang lebih tinggi karena mereka hanya membutuhkan rentetan hasil positif. Kata legenda MU itu seperti dikutip dari Sky Sports. Bagaimana nih guys? Apakah kalian setuju dengan Neville atau sebaliknya kalian yakin MU akan finis di 4 besar EPL musim ini? Beri jawaban kalian di bawah ya. Rumor kembalinya Messi ke Barcelona dengan status pinjaman kembali memanas setelah Inter Miami gagal mencapai babak playoff MLS. Dan Gerardo Martino selaku pelatih Inter Miami dimintai tanggapan mengenai ini. Menariknya dia malah menertawakan rumor itu. Begini tanggapannya, Messi ke Barcelona. Ini maksudnya ke Barcelona bukan untuk jalan-jalan, kah? Kata Gerardo Martino sambil tertawa. Kalau kalian para wartawan bilang ke saya jika Messi akan ke Barcelona hanya untuk liburan, maka jawaban saya iya, ada kemungkinan untuk itu. Kata Martino. Yah, sejujurnya, rumor ini mengejutkan saya. Saya akan bilang sebenarnya ke kalian bahwa saya tidak terlalu banyak tahu. Tegas Gerardo Martino seperti dikutip dari Tribal Football. Yah, Lionel Messi memang sangat dirindukan oleh fans Barcelona yang berada di Camp Nou. Tapi, mengingat kontraknya berakhir hingga 2025, jadi Messi akan sulit untuk kembali ke Camp Nou. Apalagi pihak Inter Miami pasti tidak mau melepaskan salah satu pemain terbaik di dunia itu. Bagaimana menurut kalian, Ges? Apakah ada peluang Messi kembali ke Barcelona? Beri jawaban di bawah ya. Baiklah, itu saja pembahasan dari saya kali ini. Bagi kalian yang tidak mau ketinggalan berita bola terkini dari kami, silakan klik tombol subscribe di bawah ya. Baiklah, terima kasih sudah menonton sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton sampai jumpa.